Intro Pungsa Ramadan membuat memberikan manfaat yang melimpah bagi kesehatan tubuh, mulai dari menurunkan kadar kolesterol dalam darah hingga mencegah darah tinggi Namun tanpa disadari, orang melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk saat puasa yang justru dapat mengurangi manfaat tersebut Nah, apa saja kebiasaan buruk yang sering dilakukan saat puasa? Yuk simak satu persatu Testa gorengan dan makanan manis saat berbuka puasa Makanan-makanan manis saat berbuka puasa memang wajar karena Anda membutuhkan asupan gula untuk mengembalikan energi tubuh yang hilang seharian Meski demikian, Anda sebaiknya tidak makan secara berlebihan Kebiasaan buruk saat puasa yang satu ini menyebabkan lonjakan gula dan mendatangkan ancaman penyakit diabetes Selain itu, gula berlebih juga dapat membuat Anda mengantuk sehingga tidak dapat berkonsentrasi saat ibadah tarawi Minum air berlebihan saat sahur Biasanya, karena tidak ingin kehausan saat berpuasa orang akan minum sebanyak-banyaknya saat sahur Cairan tubuh memang dibutuhkan saat berpuasa agar Anda tidak terkena dehidrasi Ketika terlalu banyak minum saat sahur setelahnya Anda akan sering buang air kecil Kebiasaan buruk saat puasa ini justru akan membuat Anda cepat haus Anda disarankan untuk minum air banyak di antara waktu berbuka puasa hingga sahur tiba Langsung tidur setelah sahur Resta kantuk tetap tahan usaha sahur biasanya membuat orang akan langsung tidur setelah sahur dan selat subuh Sayangnya, kebiasaan saat sahur ini dapat menyebabkan asam lambung Anda naik ke kerongkongan Kondisi ini menyebabkan munculnya masalah pada seluruh rancarna atas Selesai sahur, sebaiknya Anda jangan langsung tidur Tunggulah 2-3 jam setelah makan agar makanan yang Anda konsumsi dapat dicerna tubuh dengan baik Olahraga setelah berbuka puasa Bagi yang ingin tetap berolahraga beberapa orang mengubah jadwal olahraganya menjadi setelah berbuka puasa Penyesuaian ini dilakukan karena setelah berbuka energi telah dirasa pulih Padahal, kebiasaan saat puasa ini tidak tepat karena dapat membahayakan pencernaan Jika Anda ingin berolahraga sebaiknya dilakukan sebelum berbuka atau setidaknya 2 jam setelah berbuka puasa Hal ini penting untuk mempertimbangkan agar tubuh dapat mencerna makanan dengan baik Tidur sepanjang hari Selain melewatkan waktu untuk beribadah kebiasaan buruk saat puasa yang satu ini juga bisa menyebabkan tubuh menjadi lelah Pada saat kita tidur tubuh akan menguras kalori dalam tubuh Tidur yang terlalu lama justru bisa menyebabkan badan jadi tidak fit pada saat bangun Agar menjaga puasa tetap sehat hindari kebiasaan-kebiasaan tersebut dan mulailah menerapkan gaya hidup sehat Bila merasa video ini bermanfaat bagi kalian silahkan tinggalkan like dan subscribe juga ke channel ini supaya kalian tidak ketinggalan seputar video kesehatan dari channel ini dan sampai jumpa lagi di video kesehatan lainnya Sampai jumpa lagi di video kesehatan lainnya